assalamualaikum hai semua videoku kali ini aku mau buat roti goreng isi coklat menu ini cocok banget dijadiin menu camilan di rumah ya karena cuma dengan 4 bahan kalian udah bisa buat roti senyoklat ini tonton videonya sampai selesai ya pertama-tama kita siapkan roti tawarnya lalu kita kasih coklat batangan di tengah-tengah disini aku pakai dua bongkahan seperti ini ya lalu kita tutup lagi pakai roti tawarnya di atasnya lalu disini aku pakai wadah blender yang kecil sebagai cetakannya kalau teman-teman di rumah pakai cetakan donat atau tutup toples juga bisa cara nyetaknya sambil ditekan ya teman-teman dan jika rotinya tidak menempel seperti ini kalian bisa cubit-cubit pinggiran rotinya seperti ini jadi karena rotinya tinggal satu aku mau lipat aja ya seperti ini pinggirannya aku cupit-cupit kurang lebih seperti ini teman-teman setelah itu siapkan bahan balurannya satu butir telur kita pecahkan jangan lupa dikocok terlebih dahulu setelah itu kita cemplungkan atau kita masukkan ke dalam baluran telurnya setelah itu kita baluri dengan tepung panir lakukan sampai selesai ya kurang lebih seperti ini siap kita goreng jangan lupa panaskan minyak terlebih dahulu kita pakai api sedang ya cenderung kecil supaya si coklat di dalamnya meleleh kita masak sampai agak kecoklatan ya buat kalian yang baru gabung jangan lupa subscribe channel aku ya karena subscribe gratis dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya juga ya biar kalian gak ketinggalan di video-video aku selanjutnya kenapa disini aku pakai api kecil karena biar si coklat di dalamnya meleleh dan di luarnya juga gak gosong ya jika sudah kecoklatan seperti ini siap kita angkat lakukan proses menggorengnya sampai selesai dengan bahan seadanya di rumah kita bisa buat camilan enak seperti ini ya dan dijamin orang-orang di rumah pasti bakalan ketagihan ini dia roti goreng isi coklat pas banget dijadiin ide camilan di rumah ya selain rasanya crispy di luar dan nyoklat meleleh di dalam bisa dilihat ya teman-teman dalamnya coklatnya lumer siap kita cicipi ya teman-teman bisa dilihat coklatnya meleleh pisang rasanya enak nyoklat banget bisa dilihat coklatnya langsung meleleh teman-teman rasanya itu crispy di luar dan lumer di dalam terima kasih sudah menonton semoga videonya bermanfaat dan tetap dukung channel aku terus ya dengan cara komen videonya sampai subscribe dan jangan lupa subscribe like, komen, dan share terima kasih wassalamualaikum selamat menikmati